AKBP Asiruddin Hasifuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut sebagai buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap mahasiswa. Pencopotan itu langsung dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra pada Rabu 26 April 2023. Selain itu, AKBP Asiruddin Hasifuan juga diberi sanksi penempatan khusus atau Patsus di Peropan Polda Sumut atas kasus tersebut. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyuddin mengatakan, kini AKBP Asiruddin sudah ditahan. Dia terbukti melanggar Kode Etik Pasal 13 Huruf M, Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. AKBP Asiruddin dinyatakan bersalah karena membiarkan hingga mendukung anaknya melakukan tindakan kriminal. Di sisi lain, Polda Sumut juga telah menetapkan anak AKBP Asiruddin Hasifuan, yaitu Aditya Hasifuan, sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Sebagai informasi, Aditya Hasifuan diduga melakukan penganiayaan secara sadis terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada tanggal 21 dan 22 Desember lalu di Medan. Video penganiayaan itu baru viral tersebar di media sosial pada Selasa 25 April 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!